kuncinya yang mana bro, gak ada kuncinya, oke oh, kali start, langsung jeng selamat pagi para penjelajah dimanapun kalian berada welcome back to my channel, Mr. Simin sebelumnya gue mau ucapin selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan dan hari ini rencananya gue akan wawancarain teman gue yang ada di belakang itu dia adalah seorang Vespa Lovers dan seorang operator grader di tempat gue nah gue akan coba ngulik-ngulik sedikit kenapa sih dia pilih Vespa sebagai motor hariannya beliau dan apa sih suka duka dari Vespa Lovers kita akan menuju ke Pantai Pulau Merah karena disitu adalah tempat yang sepi dan kayaknya enak untuk berbincang-bincang dikarenakan pantainya masih ditutup untuk umum karena kondisi lockdown seperti sekarang ini teman-teman dan Pulau Merah juga tidak jauh dari tempat kita, hanya beberapa ratus meter saja jadi itulah tempat yang paling bagus untuk ngobrol saat ini sebelumnya gue minta support dari teman-teman untuk subscribe channel ini dengan memencet tombol merah tulisan subscribe di layar teman-teman dan teman-teman bisa menekan tombol like ataupun share jika teman-teman suka dengan video ini terima kasih telah mendukung terus channel Mr. Simin Halo teman-teman penjelajah, balik lagi dengan Mr. Simin disini nah hari ini gue rencananya akan wawancara teman gue yang pake Vespa apa aja sih yang biasa teman-teman tau tentang Vespa pengakuan beliau sih, beliau sudah pake Vespa udah kurang lebih 10 tahunan 10 tahunan ya mas ya? oke, 10 tahunan berarti dari tahun 2010 bisa diceritain gak Vespa pertama kali itu apa? atau ini Vespa yang pertama kali? bukan, ini yang keempat ini yang keempat, oke boleh diceritain gak Vespa dari awal itu terus yang kedua apa? yang ketiga apa? itu apa aja? yang pertama eksklusif 1 tahun 90 saya pakai sekitar 1 tahun kemudian saya jual jual saya belikan Excel tahun 96 oke kemudian saya jual lagi dijual lagi saya belikan eksklusif 2 tahun 96 juga kemudian yang terakhir ini punya teman rekan kerja saya dia kepingin sama Vespa saya saya juga kepingin sama Vespa dia jadi kita tukar tambah tukar tambah dan ini adalah Vespa sprint 76 sprint 76 oke dia teman mas Suko itu naksir sama Vespa ini dan mas Suko juga naksir sama Vespa nya dia jadi tukar tambah waktu itu ya oke kenapa sih pilih Vespa mas Suko? apa sih banyak teman ya karena apa slogan nya kan satu Vespa sejuta sodara oke satu Vespa sejuta sodara berarti beranggapan bahwa kalau pakai Vespa itu berarti banyak teman-teman yang bisa dijadikan sodara gitu ya sesama pengendara Vespa ya nah terus suka dukanya pakai Vespa? kalau sukanya sih kita touring sama-sama teman seneng-seneng bareng kumpul pas di acara ya itu ada sih oke jadi bisa berkumpul bisa kumpul sama-sama ya nah kalau dukanya pernah gak mau go di jalan? pernah pernah ya waktu itu gimana bisa mau go di jalan? bagaimana ceritanya tuh? waktu itu saya mau berangkat kerja jam sekitar soe siang lah sampai di perjalanan pas di tempatnya di Watudodol Watudodol waktu itu waktu itu Vespa saya mogok macer disitu terus? kemudian itu mogoknya pas pinggir jalan waktu itu? ya betul pas pinggir jalan habis itu? ya kemudian ada teman sesama Vespa yang berasal dari Bogor kalau gak salah dari situ mereka kebetulan lewat situ pasturing juga mungkin ya? ya mereka bertujuan ke Bali waktu itu oke mereka menghabiri saya menolong saya sampai Vespa saya jalan ke Bali oh gitu jadi ya itu tadi sesuai dengan slogannya ya satu Vespa sejuta saudara karena gitu ya jadi ketika banyak sih memang cerita-cerita tentang anak-anak Vespa ini ketika mogok di jalan kemudian mereka tidak akan meninggalkan temannya atau walaupun gak kenal tapi ketika melihat itu motor Vespa pasti didatengin dan ditolong kayak gitu ya oke pertanyaan terakhir nih yang terakhir pernah gak bermasalah dengan polisi mengenai Vespa maksudnya pas begitu pas jalan atau lagi naik Vespa kemudian ada cegatan pernah gak punya pengalaman kayak gitu atau pernah punya bermasalah gak sama polisi? kalau pas Rajia selalu ketemu sering ketemu malam tapi tidak pernah diberhentikan tidak pernah diberhentikan itu itu teman-teman itu adalah banyak sih teman-teman yang cerita tentang Vespa mereka gak pernah ditilang polisi atau dibiarin lewat pada saat Rajia mungkin karena Vespa-nya Vespa tua tapi surat-surat tetap lengkap kali ya tetap lengkap ya mungkin karena kayak satu cerita saya pernah nonton videonya Den Dimas jadi dia pakai Vespa tahun 66 temannya itu memang dari produsen Vespa-nya itu tidak ada kaca spion dan tidak ada zain tidak ada lampu weser kanan-kiri jadi ya polisi biarin aja lewat seperti itu oke itu saja Mas Suko terima kasih sudah mau hadir disini berbagi sharing tentang Vespa dan bolehlah saya coba Vespa-nya nanti ya keliling-keliling sekali tes riding selamat menikmati teman-teman sekarang gue akan coba Vespa ini dia Vespa Piagio Sprint tahun 76 kepunyaan Mas Suko gue jarang banget pernah pakai Vespa kali ini gue akan cobain seperti apa rasanya naik Vespa terakhir gue pakai Vespa itu pas kuliah jamannya kuliah temen gue gak terah ini kuncinya yang mana bro gak ada kuncinya oke oh kali start langsung jeng oke kita cobain oke kita cobain woy tinggi bro enak enak banget bro naik Vespa gue masih kaku banget bawa motor Vespa tapi tapi sejauh ini lumayan lah kalau mau pakai motor kual kayak gini memang gak waktunya kita ngumput-ngumput tapi untuk menikmati perjalanan seperti ini kita ada di Pantai Pulau Merah teman-teman sambil set-ride Pespa ini gak usah ditanya kalau untuk masalah handling atau masalah posisi riding kalau motor tua kayak gini mah gak gak kepikiran lagi yang seperti itu jadi seperti biasa ya jadi rem kaki ada kemudian rem tangan dan kopling di sebelah kiri jadi suspensinya enak banget guys teman-teman jadi ada di tempat duduk jadi kita kayak ajut-ajutan naik odong-odong ini jenis Spespa Piagio Sprint tahun 76 dan gue gak terlalu tau jenis Spespa apa tapi yang jelas yang jelas bahwa Spespa ini lebih tua dari gue kita gak bisa tes untuk agak cepat karena satu jalan kita disini memang gak bisa buat kecepatan yang agak cepat karena daerah pariwisata dan gak cocok rasanya bawa Spespa sambil kebut-kebutan bro menurut gue lebih lebih enak pakai kayak begini wah saya kaku bawa ini bro oke mantap selamat menurut gue selamat menurut gue Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton